Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga 8% di bawah kepemimpinannya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahannya akan fokus pada pengembangan ekonomi digital. Saat dihubungi dari Jakarta lewat panggilan video Kamis 17 Oktober, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, menilai pemanfaatan teknologi digital dapat membuat perekonomian lebih efektif dan tumbuh lebih tinggi. Namun pemerintah tetap perlu mengembangkan sektor manufaktur karena sektor tersebut bisa menimbulkan efek beruntun terhadap sektor-sektor lainnya. Misalkan manufaktur dalam hal tekstil itu bisa menimbulkan beruntung kepada sektor-sektor lainnya, seperti sektor kapas, kemudian juga bisa melihatkan sektor dari pertegangan dan sebagainya. Nah ini yang memang kita lihat kuncinya itu bukan di ekonomi digital. Ekonomi digital memang bisa membuat lebih efisien, tapi kuncinya adalah di sektor manufaktur yang bisa didigitalisasi. Menurutnya, robotisasi dan digitalisasi tidak akan menggeser pekerjaan manusia, namun justru dapat membuka lapangan kerja baru. Pengembangan kualitas sumber daya manusia pun diperlukan guna memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja di era digital. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!